Intro Dari Pilkada kemudian kita menatap bagaimana yang terjadi di Pilpres 2019 Apa kata para narasumber? Silahkan Pak Jansen Siti Daun, Perwakil dari Demokrat Statement closing Anda? Jadi, closing statement dari kami Demokrat Siapapun ingin jadi Presiden di 2019 Melihat hasil Pilkada Putaran ke-3 ini Maka harus mengajak Demokrat Baru jadi Presiden Itu saja Bukan, yang kedua Yang kedua sentimen keterbulan masyarakat kita hari ini kan cukup mengeras Belum lagi ditambah tokoh yang hadir hanya itu-itu saja Layaknya seperti Pilim yang sudah diputar 5 tahun lalu akan diputar lagi di 2019 besok Jadi Demokrat menawarkan opsi koalisi kerakyatan Wajah moderat politik kita hari ini yang tidak kanan jauh Tidak juga kiri sangat jauh itu menurut kami JKAHY Jadi, Pak JKH ini berpengalaman mendampingi 4 Presiden Dari Gus Dur, Mega, SB, Jokowi Sama seperti Pancasila mungkin waktunya yang kelima lah sekarang Pak JKH jadi Presiden Republik Indonesia Itu yang kami akan dukung Oke, baik Terima kasih Pak Johnson Pak Riza silahkan Ya kalau kita melihat pilkada hari ini tentu ini angka yang mengembriakan bagi kami ya Bagi PKS, Gerindra, dan PAN ya Tidak hanya signifikan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah Tapi juga kita menang di Kaltim Jadi, Bung Sirajudin saya ingin menjawab tadi Tidak hanya Jawa Barat Yang kami yakin lebih mungkin bergabung dengan Gerindra Daripada dengan Pak Jokowi Ya kan Itu akan memenangkan Pilpres 2019 Oke, baik Silahkan Pak Mardari Ya, Partai Keadilan Sejahtera bahagia Karena mesin politik kami Alhamdulillah sangat terbukti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Nanti kalau ditetapkan Alhamdulillah bagus sekali Yang kedua Kami melihat isu ganti Presiden kian nyata Karena masyarakat punya problem besar tentang ekonomi sekarang Bukan cuma BBM-nya naik Bukan cuma dolarnya naik Bukan cuma tolnya naik Tapi pertumbuhan ekonomi kita kian tuh 5% gak pernah naik Ini akan deklarasi dulu atau langsung di pendaftaran? Gak ada masalah Dua-duanya bisa kita jalan Yang kedua Kita merasa bahwa masyarakat ini 2019 ganti Presiden Disambut sangat antusias Jadi, Insya Allah PKS, Gerindra, PAN, Mudah-mudahan Demokrat, PKB Bisa bersama untuk mewujudkan 2019 ganti Presiden Oke Alhamdulillah, silahkan Kebahagiaan kami yang terbesar di Nasdem Dengan pilkada yang barusan Karena ini kan topiknya adalah Tawaran-tawaran ide Gagasan-gagasan Dan Apa Terobosan-terobosan politik Nasdem itu ternyata disambut oleh masyarakat Politik tanpa maha dan seterusnya Dan kemudian Menghasilkan kemenangan Tanda petik di pilkada 64,7% Artinya masyarakat kita ternyata membutuhkan Tawaran-tawaran baru dalam dunia politik Nah, dalam rangka itulah sebenarnya Saya berharap Teman-teman yang ada di ruang ini Dan juga di ruang-ruang politik yang lain Mari kita menawarkan Cara berpolitik Cara pandang-pandang politik itu yang terukur Jangan kemudian kita membuat terpecah masyarakat kita Ini boleh saja Tawaran tentang Ganti presiden boleh saja Dan kelihatannya tetap saja kalah Mohon maaf mas Kayaknya Anda membutuhkan isu yang baru Monggo saja Tapi jangan sampai Mempecah masyarakat kita Terlalu berat Bang Adian silahkan Bang Adian silahkan kesempatan Anda Menarik ya Bahwa sebenarnya Dari seluruh hasil pilkada ini Dan semua gubernur Dan sudah deklarasi Tetap peluang Jokowi itu Sampai sekarang tidak terkalahkan Itu pertama Terus kedua Dia belum punya lawan yang seimbang Kenapa? Yang satu bilang ganti presiden calonnya gak ada Yang satu bicara tentang koalisi sendirian Tanpa partai yang lain untuk berkoalisi Sementara syarat koalisi itu harus lebih dari satu partai Dengan menghadapi situasi seperti Seperti ini Gak apa-apa silahkan Gak silahkan Itu masih Gak silahkan gunakan waktu satu menit Untuk beratah makhluk Kita berhak untuk menjawab Silahkan silahkan Mertinya jawablah BDIP itu cuma 6 dari sebelah Maksudnya ditanya Kenapa? Masih-masih narasumber Tujat jatah Pasus satu menit Untuk pemberikan Klausi Stefan Silahkan dilanjutkan Mas Adian Jangan suka nyerang Silahkan 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 Ada merasa diserang? Ya silahkan Yang nyerang tuh siapa sih? Orang saya cuma bilang Kalian mau ganti presiden calon belum punya Yang satu bilang koalisi sendirian Yang diserang siapa? Kenapa kita tidak menyerang lalu merasa terserang? Ada masalah apa sebenarnya? Oke, baik Sebentar dong Jadi Ini artinya kalian Kita tidak mencampuri rumah tangga orang Kita tidak mencampuri lho Kita sedang berdiskusi Sudah habis Baik Mohon maaf Mas Adian Sudah habis Silahkan Mas Usron Mereka koalisi statement Anda Tidak bisa Silahkan Mas Usron Kepala daerah itu Salah satu Sarat Dan prasarat mutlak Untuk menuju kemenangan pemilu Baik pemilu presiden Maupun pemilu legislatif Dan Alhamdulillah Golkar hari ini Menambah portofolio gubernur Dan menambah portofolio bupati dan wali kota Lebih dari 50% dari 171 Ini tentunya akan menambah kemenangan portofolio pada Pilek Maupun Pilpres tahun 2019 Ingat Prabowo menang di Jawa Barat Karena didukung oleh gubernurnya waktu itu mendukung Prabowo Dan mayoritas bupatinya Baik dari Golkar maupun dari P3 Waktu itu mendukung Prabowo Alhamdulillah Hari ini gubernurnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mendukung Pak Jokowi Mayoritas bupati di Pulau Jawa mendukung Pak Jokowi Insya Allah Pak Jokowi siap menang dalam P3 Terima kasih untuk para nasional Dan itu adalah opsi pada malam hari ini Pengusaha hasil Pilkada menjadi presiden pada pemilihan presiden Memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi Karena disiasati oleh lobi-lobi Bisa saja atau boleh saja Pilpres berlangsung ketat Asal tidak saling sikat Tapi berkompetisilah secara sehat Tanpa tipu muslihat Sungguhilah masyarakat dengan adu gagasan Bukan sekedar bualan Aduh apalagi permusuhan Saya Firmalik undur diri Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Metro TV, knowledge to elevate